Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hotkey Master Apabila anda baru pertama kali mampir, pastikan anda telah menekan tombol subscribe Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan SSH di Linux Debian Pengertian SSH SSH atau Secure Cell adalah sebuah protokol jaringan yang dirancang untuk mengamankan komunikasi dan akses jarak jauh ke perangkat atau server Ini adalah salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mengakses server Linux Termasuk distribusi seperti Debian SSH mungkinkan anda untuk melakukan hal-hal berikut 1. Akses jarak jauh Anda dapat mengakses dan mengendalikan server atau perangkat yang menjalankan SSH dari jarak jauh Ini sangat berguna ketika anda perlu mengelola server tanpa harus berada di lokasi fisiknya 2. Enkripsi SSH mengenkripsi seluruh sesi komunikasi Termasuk kata sandi dan data yang ditransmisikan Ini membuatnya lebih aman daripada protokol lain yang mungkin mengirim informasi dalam teks terbuka Seperti telnet 3. Autentikasi SSH menggunakan autentikasi untuk memverifikasi identitas pengguna yang mencoba mengakses server Ini bisa berupa kata sandi atau lebih aman lagi kunci SSH 4. Tunneling SSH mengungkinkan anda untuk meneruskan port dari satu perangkat ke perangkat lain melalui koneksi SSH Yang dapat digunakan untuk mengamankan akses kelayanan atau server lain di dalam jaringan yang mungkin tidak terlindungi Keamanan tambahan 1. Pastikan firewall anda dikonfigurasi untuk memungkinkan koneksi SSH 2. Gunakan kunci SSH untuk autentikasi untuk meningkatkan keamanan 3. Anda bisa mengubah port default SSH yaitu 22 untuk mengurangi resiko serangan brute force Manfaat SSH Yang pertama yaitu keamanan SSH mengenkripsi data yang dikirimkan antara klien dan server Sehingga mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang dari mengakses atau memahami data yang sedang ditransmisikan Selanjutnya yaitu akses jarak jauh SSH mengungkinkan anda untuk mengakses server atau komputer lain melalui koneksi jarak jauh Seperti mengelola server, mengunggah atau mengunduh file, atau menjalankan perintah Berikutnya yaitu manajemen server SSH adalah alat yang penting untuk mengelola server, konfigurasi, pembaruan, dan perawatan Instalasi SSH server Instalasi SSH server dapat dilakukan dengan mengetikan perintah Sudo apt install open SSH strip server Konfigurasi SSH Konfigurasi SSH server terletak di file Garis miring etc Garis miring ssh Garis miring sshd Slash config Anda dapat mengedit file ini untuk mengatur berbagai aspek dari perilaku SSH server Seperti port yang digunakan Metode autentikasi yang diizinkan Pengguna yang diizinkan untuk mengakses server dan banyak lagi Demikian pengenalan SSH server Terima kasih sudah menonton video ini Jika Anda menemukan informasi ini berguna Jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan channel kami Semoga tutorial ini membantu Anda dalam penggunaan SSH di Debian Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!